Hai mat nanti mat top nosemat lampu negege apa jenis ondo lampu gmpano biar dicopkan amat ya Hai Wih lampu negerah-kelah Hai nah dicopkan biar padang Hai nunggu eh silap gas ini amat lu ondore dipasang dincopkan duur-duur cop-copannya dincopkan biar biar itu mesinnya menyalah gas ini kemarin telur sekitar limang td-td beramat 500 biar dincopkan amat dulu weh wisi citaetop citae ojosek top cita enak dong ah ngep nopisan the best na ondonean nah Hai narges biar Hai tindeng Indok mu Ramad kita diweta yeh dok bro tanggal berat satu-satung atas telung atas tanggal 29 doke bro eh patangan telur masuk 471 notasi sekitar mutaku seket bro hampir 350 guys dari telur 400 bro berarti pirang persen sekitar pirang persen 70% dari telur masuk guys pakai mesin full otomatis yang ini itu nanti berikutnya saya juga akan bikin lagi dengan model yang baru gas ini sudah lumayan bagus dengan presentase sekitar 70% dari telur masuk ya guys nah ini hampir sama tapi nanti berikutnya saya akan membuat yang beda lagi nah itu semua sudah nyala guys tinggal yang ini kita Nyalakan nah ini juga nyala itu ada delapan nanti setelah saya kalibrasi dengan yang XM yang sudah mancep ini kalau sudah hampir sama selisih satu derajat itu tidak apa-apa nanti saya letakkan di pojok-pojok semua pojok ada nah situ-situ Oke saya mau buka dulu dalam bagaimana seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys berjumpa lagi dengan ABK diduk 29 tidak lupa saya berdoa semoga guest guestku subscriberku dan penonton-penonton setiaku dilindungi Allah SWT dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita amin amin ya robbal alamin yang baru menemukan channel ini jangan lupa like comment dan subrek ya guys serta di tombol simbol oke guys pelontongnya hehehe juga oke guys video saya ABK diduk 29 bukan tutorial bukan berbagi ilmu hanya berbagi pengalaman saja oke kali ini mau berbagi pengalaman eh review review mesin penetas baru guys nah itu tugas nah untuk yang uji coba yang ini untuk istilahnya apa ya konstruksi dalmane itu selalu dubah-ubah yang ini guys untuk paralon kelembapan itu sudah dubah beberapa kali terus untuk pemanas juga dubah sudah wes bolak-balik dubah nah itu untuk yang review yang baru itu dulu adalah pesanan bukan seseorang tapi eh mungkin kesalahan saya juga bikinnya terlalu lama orangnya ndak ndak konten kemudian saya batalkan saya juga saya juga enggak enak guys saya batalkan eh saya pakai sendiri nah seperti itu kontruksi hampir sama dengan yang ini kelembapan ini lewat atas guys tuh lewat atas ketok rak guys oke nah lewat atas guys nah itu lewat atas ya guys ini juga seperti itu kita nyalakan dulu lampunya nanti kita unboxing kita tempeli stiker abekanduduk 29 produktion guys oke oke kita nyalakan dulu mesinnya mungkin ini mungkin ini adalah konten terkonyol se-indonesia guys kita mencoba nanti termostatnya Hai dengan menggunakan XM 18 itu sembilan buah nah itu nanti ini untuk sementara nanti saya setting dulu kita samakan kita kalibrasi yang delapan itu kita kalibrasi salah satu yang kita istilah yang kita anggap kita percayalah istilah itu saya menggunakan yang ini itu nanti yang delapan itu kita sesuaikan dengan yang sudah tertempel atau terkelat di sini nah fungsinya yang delapan itu nanti saya letakkan di pojok-pojok guys kiri atas satu kiri bawah satu kanan bawah satu belakang juga gitu guys belakang juga dua empat situ dua atas dan bawah dan untuk yang sini juga dua jadi total ada sembilan termostat ya guys sembilan apa kiri ini XM 18 mat nanti mat cop nosemat lampunya nggak nggak apa jenis ondo lampu ini nah dicopkan biar padang eh sile gas ini amat lu ondo dipasang dicopkan duur-duur cop-copannya dicopkan biar biar itu mesinnya ini menyala gas ini kemarin telur sekitar limang td tengoknya beramat 500 biar dincepkan nama dulu walaupun udah dincepkan nama dulu wes udah ada Nonodle Lian nah benar guys biar tindengnya indok murah mat kita drwno tanggal berat-git sepatu 100 100 tanggal 29 eh patangan telur masuk 471 netesi sekitar hampir 350 guys dari telur 400 berarti pirang persen sekitar pirang persen 70 70% dari telur masuk guys pakai mesin full otomatis yang ini itu dari telur punya timnya banyu kencono guys namanya pak usin itu telur sekitar 1000 ini sudah keluar sekitar 0,4,6 750 guys telur 1000 lebih lebih berapa itu lupa itu sudah keluar 750an ini nanti diambil 750 guys per satu keranjang itu 50 ekor nah itu telur masuk sekitar 1000 1000 lebih berapa itu keluarnya sudah 750 dan itu masih ada sisa besok diambil ini nanti untuk mesin baru itu nanti hari ini dimasukin telur guys oke kita unboxing dulu ya guys itu nanti berikutnya saya juga akan bikin lagi dengan model yang baru guys ini sudah lumayan bagus dengan presentase sekitar 70% dari telur masuk ya guys nah ini hampir sama tapi nanti berikutnya saya akan membuat yang beda lagi nah itu semua sudah nyala guys tinggal yang ini kita nyalakan nah ini juga nyala itu ada 8 nanti setelah saya kalibrasi dengan yang XM yang sudah mancep ini kalau sudah hampir sama selisih 1 derajat itu tidak apa-apa nanti saya letakkan di pojok-pojok guys semua pojok ada nah situ-situ oke saya mau buka dulu dalamannya seperti apa ini berdasarkan istilahnya anugas berdasarkan dengan pembuatan konstruksi kipas serta kelembapan itu pakai uji-coba yang mesin yang itu tadi yang kayu yang lama nah yang itu guys ya mesin kayu yang lama yang itu setelah itu sering saya rubah untuk tempat kelembapan serta tempat pemanas kipas nah ini saya terapkan disini ini nanti semoga lebih baik dari yang penetas yang dulu guys itu sudah alhamdulillah sudah mencapai 70% dari telur masuk nah ini ini sebenarnya tidak fungsi gas ini nanti kalau dipasang hanya bisa biar saya bisa mengetahui di pojok sana di semua pojok itu suhunya itu bisa hampir sama atau tidak dengan yang di tengah jadi fungsinya cuma itu cuma sementara dipasang nanti tak paten ini guys untuk yang atas alarm bunyinya terlalu anugas untuk yang XM jenis agak abu-abu itu alarmnya tidak terlalu keras bunyinya kalau untuk yang XM yang putih-putih ini itu keras bunyinya alarmnya cuma seperti itu gas dan ini hasil dari uji coba mesin yang lama ya guys nah ini pakai heater heater sekitar 1 meter disana juga ada heater disana juga ada heater untuk cadangan oke kita mau menganboxing ya guys ini warna merah serta kita mau menempeli logoku ya guys ABK 29 di pojok situ oke kita kelontok dulu nah kebetulan kelembapan nyala guys seperti itu kelembapannya coba lampu dimatikan nah itu guys untuk kelembapan pakai mismaker kenapa saya taruh di atas ya sebab sifat air itu berat guys jadi pasti kebawah dan untuk pemanas kenapa saya taruh di bawah sifat panas itu ke atas guys itu nanti juga mungkin akan saya ubah itu itu belum marem guys itu kelihatannya kok kurang pas dengan yang atas itu nanti mungkin akan saya ubah lagi dan nanti juga akan saya videokan untuk berbagi pengalaman kembali guys oke kita tutup dulu kita kelontok kelontok saja dulu ya guys ini warna juga merah guys kita kelontok dulu ya guys hasilnya merah guys itu yang kita kelontok untuk yang depan saja yang tepian sini dan belakang setelah samping sana tidak usah dikelontok kita mau tempelin stiker guys nah sudah tertempel ABK 729 production oke guys mungkin sampai disini dulu berbagi pengalaman tentang unboxing mesin penetas full otomatis oh ya guys tempat kelembapan disitu itu air langsung dari tandon guys pakai paralon langsung dari tandon jadi netas full otomatis bila ada salah-salah kata saya memaaf bila bermanfaat boleh diambil tidak bermanfaat abaikan saja anggap saja anggap saja ini bulan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh